Hai, selamat sore Tribunar. Kembali lagi dalam program Bincang Bogor di YouTube Tribun News Bogor. Bersama saya Sanya Faida, kali ini kita membahas tentang Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati tepat hari ini pada Rabu 9 Desember 2020. Hari Antikorupsi Sedunia diperingati sebagai bentuk upaya penyadaran publik tentang bahaya korupsi. Nah, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakwardia ini juga bisa dikatakan sebagai upaya untuk memutus mata rantai korupsi dan penyuapan agar kondisi dunia lebih baik dan lebih adil. Nah, dengan ditetapkannya Hakwardia ini, lantas gimana ya kabar korupsi di Indonesia? Kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini sama dua pemuda Indonesia yang jadi narasumber dari Bincang Bogor kali ini. Kita siapa? Putri Wisata Indonesia 2020 Nur Laila Agustin dan Faisal Hanafi sebagai kreator muslim. Selamat sore Mas Faisal dan Mbak Nur Laila. Selamat sore. Selamat sore. Enaknya dipanggil apa nih? Kalau saya, Mbak Faisal aja sih. Faisal aja ya. Kalau Mbak Nur Laila, siasa dipanggil apa nih? Ya, kebetulan aku biasa dipanggil day, ya. Jadi, panggil day aja, Kak. Oh, iya. Siap. Mau nanya nih kesibukannya kalian berdua, lagi apa nih? Siapa dulu nih? Boleh, Mas Faisal dulu. Boleh. Alhamdulillah, kalau kesibukan setiap hari itu seperti biasa kerja ya, dari Senin sampai Jumat. Sambil kerja itu, di Sabtu Ahad juga sambil ngisi-ngisi acara training dan pelatihan gitu. Dan selanjutnya juga, Alhamdulillah, saya senang edit video dan juga desain gambar seperti itu sih kesehariannya. Oh, gitu. Kalau Mbaknya gimana kesibukannya nih? Ya, kalau aku kesibukannya karena aku berprofesi sebagai seorang guru, pasti aku sibuk mengajar ya. Meskipun sekarang dalam tandaan pandemi, tetap mengajar tapi dalam daring ya. Nah, selain sebagai seorang guru juga, aku sebagai mahasiswa pas kasar jana di Universitas Papuan Bogor. Ya, selain bidang akademik, aku juga sibuk non-akademik nih, Kak Kasania. Aku sibuk juga menjadi Duta Pemuda di Putri Wisata Indonesia 2020 ini. Mantap. Luar biasa nih, Narasumber Bincang Bogor sekarang nih. Nah, Tribuner, kita ingin membahas bagaimana pandangan pemuda sebagai generasi bangsa tentang kasus korupsi di Indonesia. Nah, kita langsung masuk aja ke tentang hari anti korupsi sedunia nih ya, Kak Faisal dan Mbak Nur Laila. Oke, siap. Nah, hari ini kan diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Nah, bagaimana sih kalian berdua memaknai hari ini? Bisa dari Mas Faisal dulu. Oke, siap. Dalam maknai hari ini, hari anti korupsi sedunia ya, turut Alhamdulillah sudah diperingati karena ini sebagai aja untuk mengingatkan kepada semua orang tentang bahayanya korupsi. Tapi tidak patut dipungkuri, kita lagi astagfirullahaladzim ya, luar biasa KPK adalah hari ini sudah sampai dua kakap ya, dua menteri yang terjaring korupsi. Justru itu suatu kabar yang cukup membuat kita merasa malu gitu ya. Terutama di Indonesia seperti itu. Tapi insya Allah, semoga dengan adanya hari ini, ini membuktikan bahwa kita agar terus bisa mengingatkan masyarakat, khususnya kepada pejabat pemerintah negara, agar tidak melakukan yang namanya tindak korupsi. Karena itu banyak banget sih, selain masalah sosial, juga masalah ekonomi, dan semuanya pasti akan terdampak dari akibatnya korupsi seperti itu sih, Kak. Ya, betul. Kalau menurut Mbak Deh, gimana nih? Ya, untuk memaknai peringatan hari anti korupsi sedunia ini, pastinya aku mengkampanyekan Ika. Jadi, benar yang dikatakan bahwa ini tuh adalah ajang untuk kita mengumumkan ke masyarakat semuanya, dan khususnya kebetulan saya seorang guru, jadi benar-benar saya mengkampanyekan kepada murid-murid saya, dan pastinya menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Iya, oke. Setiap. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Faisal, baru-baru ini emang nggak jauh dari peringatan hari anti korupsi sedunia nih ya, Indonesia lagi dihebohkan dengan dua menteri kita yang ditangkap oleh KPK. Nah, aku pengen tahu nih, bagaimana sih kalian berdua menanggapi hal itu? Boleh sekarang gantian dari Mbak Deh? Ya, yang pertama pastinya menyedihkan sekali ya, karena beliau merupakan seorang menteri yang pastinya dipercayai, dan ketika memang itu kesalahannya dan ditangkap oleh KPK, ya itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Gitu, Pak? Oke, kalau Mas Faisal gimana? Oke, kalau dari saya itu biasa aja. Kenapa biasa aja? Ini ya, karena hampir setiap tahun itu kasus korupsi itu ada di Indonesia. Bahkan orangnya, Masya Allah ya, itu sampai pejabat tinggi pemerintahan melakukan seperti itu. Dan membuktikan lagi ketika saya melakukan survei kecil-kecilan di Instagram, saya tanya kepada polos saya, bagaimana tanggapannya ketika ada seorang menteri melakukan korupsi? Jawabannya biasa aja, sudah diruga, artinya hal ini menjadi remeh ya. Kenapa remeh? Karena udah biasa bagi orang Indonesia gitu, seperti itu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah gimana agar korupsi itu tidak terjadi lagi sih di Indonesia. Gitu sih seharusnya. Iya, benar. Berarti memang KPK terus saja menemukan kasus korupsi dan menangkap para pelakunya ya di Indonesia ini. Tapi masalahnya, kenapa kasus korupsi di Indonesia itu nggak pernah habis gitu. Jadi, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh KPK? Boleh siapa aja duluan? Oke, boleh ya. Saya dulu ya. Yang pertama, mungkin ini udah jadi budaya ya. Udah jadi budaya bagi Indonesia dari turun-turun bahwa adanya praktek korupsi seperti ini. Terus, yang kedua itu tidak ada punishment yang sangat kuat dari KPK. Bayangkan, kalau misalkan orang terkena korupsi yang sampai pulang miliar, mereka paling lama di penjara itu 20 tahun penjara. Dan di denda itu 200 sejarah rupiah. Itu tidak senilai apa yang dia ambil, uang negara itu. Jadi, hukumannya yang kurang kuat gitu. Beda di negara-negara Cina, di negara lain, seperti Arab Saudi, yang mereka ketika ketahuan korupsi itu langsung dihukum matikan. Di Indonesia, orang yang korupsi malah dapat ringan hukumnya, seperti itu. Jadi, punishment-nya sih, hukumnya harus setimpal dengan apa yang dilakukan, seperti itu sih. Agar itu menjadi efek jerak kepada orang lainnya, tidak bisa melakukan korupsi lagi. Hukumannya berarti harus lebih berat lagi ya, dari yang berlakukan. Kalau menurut Mbak Dede gimana tuh? Ya, kalau menurut saya, itu yang melatar belakangnya pastinya karena adanya kesempatan, siapa ya. Dan dari itu, kesempatan seorang pemimpin atau seorang yang melakukan korupsi itu pastinya didasari karena tidak adanya karakter itu tersendiri. Maka dari itu, yang sudah terjadi, silakan kepada lembaga yang memang lembaga berwajib untuk menangani hal tersebut, silakan untuk memberikan punishment yang memang setimpal dengan apa yang dilakukan. Dan untuk regenerasinya, pastinya kita harus memperkenalkan regenerasi itu agar tidak terjadi lagi ke depannya. Iya, berarti memang peran dari pemuda cukup penting juga ya, nanti untuk masa depan Indonesia ke depan. Nah, berarti tanggapan kalian tentang penanganan korupsi yang ada di Indonesia ini gimana? Kalau dari saya tanggapannya sudah luar biasa ya, penerja dari KPK selaku Kamus Pemerintahan Korupsi, apalagi sekarang sudah mendapatkan dua menteri yang terjaring korupsi. Ya, namun lagi-lagi saya minta kepada KPK dan seluruh pejabat negara, ketika benar-benar untuk diamanahi sebagai pejabat pemerintah, yang mereka lakukan itu adalah harus benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan dijadikan ketika menjabat itu sebagai ajang untuk memperkaya diri, dan lain-lainnya. Sehingga yang terjebut tinggulah terjadi tindak korupsi seperti itu. Jadi, baiknya penerja KPK terus ditingkatkan, dan yang terpenting adalah ketika seorang menjabat pemerintah, diutamakan ketika menjabat itu adalah berkhidmat untuk rakyat atau melayani untuk rakyat. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya kasus korupsi seperti ini. Oke, ya. Terus, Mbak De? Ya, kalau untuk aku, yang harus dilaksanakan adalah kita harus bersinergi bersama-sama. Karena setiap lembaga atau setiap instansinya memiliki peranan masing-masing. Dari itu segi KPK, dari itu kita sebagai masyarakat, dan sebagai pemuda yang harus mengkampanyekan, dan dari segi anaknya juga. Jadi, kita harus benar-benar bersinergi bersama. Untuk sadar akan anti korupsi. Ya, betul. Berarti kita harus bekerja bersama-sama ya. Betul. Untuk menanggulangi itu. Nah, sebagai pemuda generasi bangsa nih, bagaimana sih para milenial ini memandang jika ada yang melakukan korupsi? Boleh sekarang, Mbak De? Ya, sebenarnya para milenial di luar sana kebanyakan seperti apa yang tadi telah kita bahas, bahwa korupsi itu menjadi hal yang biasa. Dan itu pun seharusnya para milenial itu kembali membuka wawasannya bahwa kasus korupsi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus bersinergi bersama untuk memberantas itu. Jadi, sama-sama gitu. Ya, oke. Mas Faisal? Oke. Mungkin dari saya adalah, terlebih dahulu kita mengedukasi diri sendiri ya. Jangan kita melihat korupsi yang besar gitu. Kalau diri sendiri juga, kita pernah melakukan korupsi yang kecil gitu. Mulai kalau misalkan sebagai seorang mahasiswa, terbiasa menyontek, atau yang lainnya seperti itu, itu merupakan cikal bakal orang bisa mudah melakukan korupsi yang lebih besar lagi gitu. Nah, ternyata dari, kalau kita melihat ternyata yang korupsi itu adalah orang yang berpendidikan tinggi ya. Berarti, padahal dia mengetahui ya, bahwa korupsi salah. Ternyata pendidikan tinggi atau jabatan yang tinggi, itu tidak menjamin orang tidak korupsi. Nah, dari itu adalah makanya mental dari anak muda sekarang, kalau misalkan dia mahasiswa, jangan pernah mencontek, terus terbiasakan untuk jujur, biasakan membuang sampah pada tempatnya, dibiasakan hal yang kecil, sehingga hal-hal yang besar seperti korupsi itu tidak bakal terjadi insya Allah. Berarti ada pengaruhnya juga ya, antara korupsi di lingkup kecil, kayak tadi hal-hal kecil seperti tadi dari kecil, terus ke besarnya nanti gitu, dengan korupsi yang lebih besar lagi. Betul, betul, betul. Karena dari yang kecil itu, kalau misalkan dibiasakan, akan menempuk jadi hal yang besar gitu. Ya, oke. Nah, kan banyak yang beranggapan nih, bahwa korupsi di Indonesia itu sudah membudaya, dan karena sudah berakar dari dulu nih. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri, merasa bahwa anggapan itu benar atau tidak sih? Kalau dari saya itu benar banget ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, boleh. Boleh, Mas Faisal. Kalau yang saya bilang itu seperti di awal, itu benar banget, udah sangat membudaya banget. Jangan kan dari lingkup pemerintah, dari lingkup kelurahan, bahkan di pedesaan, itu udah ada itu tindakan, ya namanya budaya korupsi ya. Kalau misalkan, ya sagok-sagok itu udah hal yang biasa gitu. Ya, jadi, bagusnya pemerintah harus membuat sistem, yang, karena kita udah zaman digital ya, dimana dengan sistem itu bisa memutus mantar-antai yang namanya korupsi. Nah, seperti itu. Itu sih. Kalau tanggapan, Pak D. Oh ya, oke. Boleh dilanjut, Mas Faisal. Oke, terus yang selanjutnya adalah penting nih bagi semuanya ya, apalagi kita mayoritas adalah agama Islam ya. Agama Islam. Dan mengajarkan bahwa kita tidak bicara tentang agama terlebih dulu deh, yang namanya bahwa korupsi itu haram ya. Kita bicara tentang masalah kemanusiaan terlebih dahulu. Sangat sedih banget. Bahkan, yang dikorupsi itu adalah dana bahan sosial ya, di tengah pandemi seperti ini. Itu sangat sedih sekali bagi saya. Bahkan, nilainya itu udah banyak-banyak, sekitar 17 M gitu. Masya Allah. Jadi, penting nih bagi semuanya, selain kita belajar tentang yang umum, kita juga belajar tentang agama. Agar bisa membentengi diri kita dengan iman, sehingga tidak mudah tergoda yang praktik korupsi. Dimulai dari yang terkecil, dari budaya. Ya, oke. Kalau tanggapan dari Mbak Dei, gimana? Ya, ketika ditanya korupsi itu budaya atau bukan, saya setuju dengan tanggapan dari Mas Faisal, itu ya budaya. Nah, maka dari itu, ketika memang korupsi itu adalah sebuah budaya, maka kita ingin lagi dengan budaya itu sendiri. Nah, sekarang pemerintah sudah mencanangkan juga budaya anti korupsi dengan menenamkan sembilan nilai karakter kepada seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia. Itu mulai dari murid, di sekolah, dari anak kecil, atau hingga instansi-instansi yang bekerja untuk menenamkan sembilan nilai karakter anti korupsi itu. Jadi, kita lawan dengan budaya lagi nih, Kak. Oke, baik. Nah, berarti kalian berdua setuju nih ya, bahwa korupsi itu di Indonesia sudah membudaya. Berarti kan kasus korupsi itu memang terus terjadi di Indonesia. Nah, jika kita melihat kasus korupsi yang terus terjadi ini, ada nggak sih kemungkinan Indonesia itu bisa bebas dari korupsi? Boleh, Mbak De? Bagaimana, Kak? Bisa diulang? Mohon maaf. Ya, kita kan kalau kita jika melihat kasus korupsi yang ada di Indonesia ini yang terus terjadi sesuai juga dengan kalian tadi yang setuju dengan pernyataan bahwa korupsi itu sudah membudaya di Indonesia. Ada nggak sih ya kemungkinan Indonesia itu bisa bebas dari korupsi? Ya, kemungkinan itu pasti ada. Bisa kok Indonesia bebas dari korupsi asal kita membenahi dari hal yang terkecil betul kata Mas Faisal ya kita benahi dari hal yang terkecil ubah pandigma kita bahwa kita bekerja untuk sesama bukan untuk diri sendiri karena tujuan dari bangsa tujuan dari negara itu pastinya ada tersimpan di bangsa Indonesia itu sendiri jadi kita harus yakin sama-sama bahwa korupsi itu akan hilang. Ya, jadi meskipun ada anggapan bahwa korupsi itu sudah mengakar tapi tetap bisa dirubah ya diputus akar itu. Kalau menurut Mas Faisal bagaimana? Oke, kalau dari Tesani bilang korupsi itu sudah mengakar dan membudaya dan ada kemungkinan enggak, pasti ada kemungkinan dan kalau misalnya sudah mengakar tinggal cabut aja akarnya gitu. Nah, akarnya itulah apa masalahnya? Ya, dimulai dari pendidikan dini ya dari tadi Malenya juga kan seorang guru ya jadi harus bisa mengajarkan bahwa anak-anak bahwa yang namanya budaya korupsi itu enggak baik dan lain-lain. Dan juga pemerintah harus membuat sistem yang bagus agar tidak ada praktek korupsi lagi. Terus yang kedua kinerja KPK harus ditingkatkan terlebih lagi dan yang terakhir adalah harus ada hukuman yang kuat agar membuat efek jera. Dan yang kelima harus ada bersama-sama mengujudkan kita bersinergi agar budaya korupsi ini hilang di Indonesia. Oke, berarti masih ada kemungkinannya ya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya berharap semoga nanti ke depan Indonesia bebas dari korupsi. Nah, itu tadi kan korupsi seputar negara ya, seputar uang negara. Nah, bagi kalian korupsi itu bisa enggak sih ditemukan di lingkup kecil? Misalnya soal disiplin waktu atau pakai uang jajan sekolah nih, uang bayaran sekolah tapi untuk jajan gitu. Bagaimana pandangan kalian? Mbak De, sebagai guru? Halo Mbak De. Ya Kak, saya sempat hilang sinyal. Bagaimana Kak? Mohon maaf. Oh ya. Oke, kan tadi yang kita bahas itu korupsi seputar negara. Nah, bagi Mbak De ini, korupsi itu bisa enggak sih kita temukan di lingkup kecil? Kayak misalnya soal disiplin waktu atau pakai uang sekolah untuk jajan gitu. Gimana menurut Mbak De? Sangat banyak banget ketika kita tidak bisa membatasinya itu korupsi itu pasti ada, Kak Peluang itu pasti ada. Contohnya betul yang disiplin waktu terus juga oh kita balik lagi kita pemahaman terhadap korupsinya tersendiri bahwa korupsi itu adalah mengambil hak yang bukan memang hak kita gitu. Nah, seperti betul dari di contoh yang paling sering ditemui itu adalah gratifikasi, Kak. Seorang guru nih, apalagi momennya mau bagi rapot biasanya nih ya, Kak. Jadi banyak orang tua yang melakukan hal yang kurang baik itu dan kita harus benar-benar kuat. Jangan asal nerima gitu aja. Iya, betul-betul. Cuman memang susah ya Mbak De? Benar nggak sih? Iya, betul. Memang susah. Nah, tapi tetap aja kita harus tamennya itu adalah integritas dari kitanya sendiri. Karena lawan dari korupsi adalah integritas pastinya, Kak. Oke. Kalau selain di sekolah, Mbak De biasa melihat korupsi itu lagi di mana? Ya, selain dari itu, dari hal-hal pencurian-pencurian itu sering ditemukan juga. Dan pastinya sih ketidakjujuran. Dari ketidakjujuran, akar dari permasalahan. Ketidakjujuran gimana yang dimaksud nih Mbak? Ya, ketidakjujuran mengenai bisa tentang pencurian itu sendiri. Terus ketidakjujuran ngumpet-ngumpetin sesuatu aja gitu loh Kak. Karena ngumpet ini bukan haknya kita. Oke, baik. Kalau menurut Mas Faisal gimana? Oke. Kalau saya di lingkungan kerja ya, dimulai kalau misalkan korupsi yang kecil itu kita memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, itu udah merupakan tindak korupsi ya bagi kita ya. Walaupun itu kita hanya membawa pulpen kantor atau kita untuk ngeperin sebuah kertas, hal yang kecil itu udah termasuk sebagai unsur korupsi ya dari yang kecil seperti itu. Dan yang lain-lain masih banyak lagi sih. Kalau misalkan saya suka editing video dan juga editing gambar ya, kita pakai aplikasi yang membajakan itu juga korupsi. Oh ya. Iya benar gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi yang terpenting dari bahaya korupsi itu adalah kalau dari segi agama ya hilang dari unsur keberkahannya dalam hidupnya. Seperti itu sih. Berarti praktik-praktik korupsi itu sebenarnya ada di sekitar kita sendiri ya? Ada. Jadi korupsi itu tidak sempit dengan masalah nominal uang ya. Jadi bisa barang, bisa waktu, dan lain-lain. Oke. Berarti untuk kita agar menghindar dari hal itu gimana tuh? Ya itu ada yang pertama itu ada kesadaran diri. Yang kedua itu harus dibintingi dengan nilai keagamaan. Otomatis kalau orang sudah ada rasa iman di dalam hatinya, kita keluar dari masjid pakai sendal yang bukan milik kita, otomatis kita merasa gimana gitu ya. Nah otomatis kalau orang udah ada rasa imannya otomatis akan terjaga dari tindakan korupsi. Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Itu lingkungan kerja sangat bertengah sekali. Karena lingkungan kerja teman itu sangat bisa memaruhi kepribadian kita. Kalau kita berteman dengan teman yang baik insya Allah kita akan kebaik baik. begitu juga dengan sebaliknya. Seperti itu sih. Ya, betul. Kalau menurut Made? Ya, pastinya kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Betul, kesadaran diri sendiri dan karakter kita. Nah, setelah kita berhasil menguatkan, kita harus memberikannya kepada orang lain, kita harus mengkampanyekannya agar orang lain pun memiliki karakter yang sama hingga korupsi itu hilang. Oke, siap. Nah, sepanjang hidup kali ya nih, tadi kan kita udah ngobrolin tentang orang-orang yang melakukan korupsi. Nah, bagaimana dengan kalian sendiri gitu? Pernah nggak sih melakukan korupsi dari hal-hal terkecil aja yang tanpa kita sadari atau sekarang oh ya ternyata itu korupsi gitu? Ya. Boleh? Mbak Den? Ya, pastinya ketika kita menyadari bahwa itu korupsi sekarang-sekarang pastinya aku pernah mengalami itu. Tapi pastinya ketika kesempatan itu ada dan kita kolaps tidak sadar itu pasti terlaksana gitu. Tapi setelah sekarang mengetahui itu tidak boleh dilaksanakan lagi gitu, Kak. Coba contoh-contohnya ada nggak tuh yang bisa dikasih tahu, yang bisa di-share? Ya, contohnya pastinya korupsi waktu ya, Kak. Jadi belum jamnya puluh anak sudah dibubarkan seperti itu. Salah satu contohnya, Kak. Korupsi waktu. Dari waktu. Dari waktu ya. Kalau Mas Faisal gimana? Yang pertama mungkin kalau di dunia kerja masalah disiplin kerja ya tidak sesuai dengan SOP kita tidak sesuai dengan IPA kita itu juga udah termasuk korupsi bagi kita ya. Nah, itu sih dari lingkupan terkecilnya. Oke, itu yang tanpa disadari sudah dilakukan gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Faisal dan Mbak D. Sebagai generasi bangsa apa sih yang ingin kalian lakukan untuk negara terkait korupsi dan apa yang ingin kalian inginkan dari KPK untuk menangani korupsi? bisa dari Mas Faisal. Harapan kami sebagai pemuda agar Indonesia bisa bebas korupsi yuk bersama-sama kita berikan Indonesia yang terbaik ini jangan sampai Indonesia hanya sebatas di sini-sini aja dan jangan sampai Indonesia terkenal di dunia tersebut hanya kasus korupsinya itu sangat memalukan sekali bagi saya jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memanjutkan Indonesia ini agar bisa lebih baik lagi dan untuk KPK sebagai instruksi yang dipercaya oleh pemerintah untuk menangankan kasus korupsi saya harap punishment-nya itu harus lebih berat lagi kepada yang korupsi mungkin kepikiran saya seperti ini ya teh keberkian saya gini jadi kalau misalkan pejabat daerah atau pejabat pemerintah diamanakan untuk menjadi suatu pemimpin mungkin tidak usah ada gaji atau minimal gajinya di bawah WMR gitu ya terus tidak ada yang namanya tunjangan inilah tunjangan itulah pasitlas negara pasitlas daerah atau pasitlas apapun jadi ketika mereka menjabat mereka benar-benar murni ingin berkhidmat atau melayani rakyat gitu jadi saya jamin insya Allah tidak ada yang namanya rebut-rebutan untuk saya ingin menjadi pemimpin jadi yang ingin naik itu benar-benar murni untuk melayani rakyat dan untuk memanjukan negara seperti itu sih bukan untuk mengejar uangnya berarti ya nah iya seperti itu baik kalau menurut Mbak De gimana? ya pastinya harapan dari pribadi inginnya korupsi itu tidak ada di dunia ini khususnya di Indonesia inginnya korupsi nah untuk generasi muda ayo kita tanamkan karakter anti korupsi di diri kita sendiri terlebih dahulu setelah itu mari kita ajak teman-teman kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk menanamkan karakter-karakter itu nah setelah itu insya Allah korupsi akan hilang dan untuk KPK semangat terus untuk menjalankan tugasnya dan itu sudah porsinya tingkatkan lagi kinerjanya dan kita bersinergi tugas dari setiap masing-masing tugasnya oke siap terima kasih banyak Mas Faisal sama Mbak De sudah mau meluangkan waktunya untuk share ke kita tentang hari anti korupsi ini selamat lakukan aktivitasnya kembali ya siap terima kasih baik begitu tadi Tribuners bincang-bincang kita sama Mas Faisal dan Mbak De terkait dengan hari anti korupsi sedunia ini tentunya kita semua berharap semoga Indonesia bisa bebas dari korupsi yang dianggap orang sudah membudaya terus saksikan bincang bogor di tribunewsbogor.com saya Sanya Faida pengusundur diri sampai jumpa selamat menikmati